Intro Kita melihat bangsa Israel itu sepakat sama Yosua, kita baca di Yosua 1, masih Yosua 1 Bapak Ibu? Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18, saya akan bacakan ya, Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18. Yang sudah ketemu? Bisa disini? Oke disini juga ada, saya akan bacakan. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Alamu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Katakan amin. Dari ayat tadi kita belajar bahwa bangsa Israel itu punya kesepakatan, punya sepakat dengan Yosua. Nah kesepakatan itu suatu yang penting, tapi ternyata tidak semua orang atau semua pribadi atau semua keluarga menjaga itu dengan baik. Kesepakatan di dalamnya itu ada berkat Tuhan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Ketika suami istri bersepakat, ada berkat-berkatnya nanti akan saya jelaskan. Tapi di dalam kesepakatan itu diperlukan banyak hal dan di dalam kesepakatan itu pula dunia kerja akan berkembang, hubungan suami istri akan berkembang, hubungan anak dengan orang tua akan berkembang. Kalau tidak ada kesepakatan, hubungannya cuma gitu-gitu aja. Oh ya sudah, suami istri ribut ya sudah, biasa. Itu sesuatu yang biasa. Ribut masalah mengelola keuangan, biasa. Suamiku ngeluarin uang untuk ini, istriku ngeluarin uang untuk ini ribut. Kita akan belajar, kita akan belajar. Oh pimpinanku memutuskan ini, aku gak setuju. Nah ternyata kesepakatan itu bisa jadi celah. Keretakan. Maka dari itu ayat sama-sama kita belajar. Ayat 16 sampai dengan 17. Dikatakan seperti ini. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ayat 16 dikatakan. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, Segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Yang pertama, kesepakatan membuat apapun yang Anda pegang hari ini. Suami, Mending yang belum menikah, Belajar. Supaya nanti rumah tangga ke depan juga sama-sama belajar. Saya juga belajar kok. Saya itu belum menikah. Saya belajar dari apa yang firman Tuhan katakan. Kesepakatan yang pertama, Membuat apapun yang Anda pegang hari ini, Baik itu hubungan, Baik itu kepemimpinan Anda di dunia kerja, Baik itu posisi Anda sekarang di dunia kerja, Menjadi lebih solid dan lebih kuat. Kalau di dalam apa yang Anda pegang hari ini tidak ada kesepakatan, Tidak akan solid, tidak akan kuat. Saya bisa lihat ketika ayat 16 dikatakan, Mereka menjawab, Yosua katanya, Segala yang kau perintahkan kepada kami, Akan kami lakukan. Luar biasa sekali, Seorang pemimpin yang baru, Hanya karena kesepakatan satu bangsa, Apa yang kamu minta kami lakukan. Apa yang kamu mau kita kerjakan. Kesepakatan, Membuat apapun yang Anda pegang hari ini, Baik itu hubungan kepemimpinan, Usaha Anda bahkan, Toko Anda, Menjadi lebih solid dan lebih kuat. Kok bisa? Karena gini, Setiap hari, Seorang suami, Seorang pemimpin, Bahkan Anda yang di dunia kerja, Anda diperhadapkan, Baik kita yang dipimpin, Ataupun kita yang memimpin, Kita diperhadapkan, Dengan keputusan-keputusan, Yang membuat kita memilih, Apakah kita mau sepakat atau enggak. Kita mau sepakat atau enggak nih, Anak kita mau sekolah di mana? Kita mau sepakat atau enggak. Oh, ada perubahan nih, Pekerjaan. Pekerjaannya jamnya dirubah, Jamnya seperti ini, Kita mau sepakat atau enggak. Kita diperhadapkan, Dalam keputusan-keputusan, Yang membutuhkan, Kata sepakat dari kita. Maka dari itu kita belajar, Kesepakatan membuat apapun yang Anda pegang hari ini, Itu menjadi lebih solid, Lebih kuat. Contoh, Contoh ya, Kesepakatan antara suami dan istri, Dalam memutuskan sesuatu atau membeli atau mengeluarkan uang, Itu kalau tidak ada kata sepakat, Itu bahaya. Anda akan dapati suami yang diem-diem, Enggak terbuka. Apa itu salah? Itu masing-masing keluarga. Tapi ketika ada kesepakatan, Apa yang dibeli, Itu lebih damai sejahtera. Apa yang sedang dikerjakan, Itu lebih damai sejahtera. Istri beli tas mahal. Oh tas merk apa? Mahal. Berapa ratus atau berapa ratus. Sudah dibeli, Tapi enggak ada kata sepakat dengan suami. Itu pulang. Itu bisa menimbulkan perpecahan. Kamu kok beli kayak gitu, Enggak ngomong dulu, Kita kan mau ini, Kita mau ini, Kita mau mengerjakan ini loh. Anak kita mau masukin sekolah loh ini. Ternyata di dalam hubungan suami-istri, Kata sepakat, Itu kata yang sederhana, Tetapi perlu dibangun, Yang mengerti katakan amin. Loh Pak Denny, Tapi kalau selama ini, Aku oke-oke aja, Enggak ada kata sepakat antara suami dan istri. Ingat, Tempat sepakat itu tempat berkat. Bahkan suatu usaha yang sedang dijalankan, Suami dan istri, Ketika sama-sama ada kesepakatan, Pasti lebih cepat berkembang. Tapi kalau di dalamnya tidak ada kata kesepakatan, Waduh itu tuh, Mau berkembang, Klas. Mau berkembang, Klas. Mau berkembang, Klas. Justru bukan fokus untuk berkembang, Malah fokus untuk memperbaiki hubungan. Ada banyak suami istri, Struggle di area ini. Dan kita perlu belajar, Saya juga belajar. Saya tuh belajar, Saya belum menikah. Saya belum menikah. Paulus malah ketika memberitakan seperti ini, Memberitakan di ayat-ayat kisah Pak Rasul, Dia gak menikah. Saya belum menikah. Tapi saya mau belajar, Untuk suatu saat ke depan, Saya punya kata sepakat. Dengan istri saya, Nanti suatu saat ke depan. Contoh, Kita mau tinggal di mana? Kita mau ngapain? Kita sepakat dulu. Bayangkan kalau Anda di dalam rumah, Tidak ada kesepakatan. Itu bisa kayak perang dingin, Bapak Ibu. Di sini dingin. Gak usah, Saya sama istri nanti loh, Dengan anak. Anak pengen apa? Papa mamanya pengen apa? Gak ada kata sepakat, Itu bisa kuat diem-dieman, Ributlah. Kita perlu belajar. Itu contoh yang pertama, Kesepakatan antara suami dan istri. Anda bisa bayangkan. Bisa bayangkan ya dari kisah tadi ya. Tanpa kesepakatan, Hubungan, Itu mudah rusak. Koin pertama tadi kan jelas, Kesepakatan membuat apapun yang Anda pegang hari ini, Semakin solid dan semakin kuat. Yosua itu loh, Seorang pemimpin yang baru, Bangsa Islam berkata, Apapun yang kau suruh, Akan kami lakukan, Apapun yang kau minta, Apapun yang kami kerjakan. Saya bisa bayangkan, Seorang pemimpin baru, Tapi orang-orang di bawahnya, Oh punya sepakat seperti itu. Kita lihat, Betapa powerfulnya. Bahkan suruh ngitari, Tembok Jericho, 13 kali. 13 kali, 12 kali, Diem ya. Gak usah ngapa-ngapain. Bayangkan, Apakah Anda bisa, Di depan, Atas Anda itu, Semua sudah anak panah, Mau dipanah mungkin. Tapi kita cuma diem, Mungkin dalam hati mereka, Aku sepakat sama pemimpinku, Aku sepakat sama pemimpinku, Aku mau berjalan, Aku mau berjalan, Aku mau berjalan, Aku mau berjalan dengan pemimpinku. Lalu putaran ke 13, Kita sorak-sorai ya, Sekarang sorak-sorai. Bayangkan, 12 putaran aja, Gak ada tanda-tanda, Batu jatuh itu gak ada. Gak tertulis. Putaran ke 13, Surak-sorai kayak orang gila. Weh, 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 Runtung loh. Tentu sedang ajar, Bangsa yang bebal. Untuk apa? Sepakat. Sepakatan itu luar biasa, Bapak-Ibu. Jangan-jangan. Usaha kok gak diberkati, Usaha kok gak gini. Apa yang ku pegang kok, Gak pernah mengembang. Ada kesepakatan gak antara suami dan istri? Ada kesepakatan gak antara anda dengan pimpinan anda? Ada kesepakatan gak atau anda yang memimpin dengan orang-orang yang anda pimpin? Karena di dalam kesepakatan, Apapun yang kita pegang akan jadi lebih solid dan lebih kuat. Yang percaya katakan amin. Amin? Lihat ke kanan-kiri, katakan kanan kirinya seperti ini. Ayo belajar untuk sepakat. Tanpa kesepakatan, Hubungan akan menjadi lebih mudah, rusak. Ada pertengkaran, Ada intrik-intrik yang gak perlu. Nah, Contoh yang kedua. Kesepakatan dalam dunia kerja. Anda bekerja ikut orang. Kalau anda punya sepakat, Apa yang anda hadapi akan terasa lebih ringan. Iya gak? Iya gak? Kalau anda tidak punya sepakat dengan orang yang memimpin anda, Apa yang anda kerjakan, Itu rasanya, Aduh kok gini sih, kok gini sih, kok gini sih. Tapi kalau di hati punya kesepakatan dengan pemimpinnya, Anda itu akan lebih ngerasa, Ih, iya ya, Yuk jalan, yuk sama-sama. Apa yang berat terasa lebih ringan. Di dalam kesepakatan, Di dunia kerja, Jika anda seorang pemimpin, Dan orang-orang di bawah anda tidak sepakat dengan keputusan yang anda buat, Anda akan ngerasain, Pemimpin yang seakan-akan membawa beban berat sekali, Dan waduh mau mengembang ini susah semuanya. Kenapa? Karena di bawahnya tidak ada ketersepakat. Tidak ada kesepakatan. Tapi, Justru yang ada di dalamnya, Kalau tidak ada kesepakatan, Biasanya, Terjadi banyak perselisian. Loh Pak Denny, Apakah harus kesepakatan buta? Kita apapun yang mereka putuskan, Kita ikut. No, 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 Saya tidak bilang begitu. Saya ajari dulu, Kita sepakat, Belajar sepakat itu seperti apa. Namun, Saya tulis di sini, Kita lihat dari dua sisi. Katakan dua sisi. Dua sisi. Di ayat 17 dikatakan seperti ini. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan alamu kiranya menyertai engkau, Seperti ia menyertai Musa. Katakan, Amen. Jika Anda di posisi di bawah kepemimpinan. Belajar hal ini. Ayat 17 mengatakan. Seperti ini. 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, Demikiannya kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan alamu kiranya menyertai engkau, Seperti ia menyertai Musa. Di saat kita di bawah kepemimpinan seseorang, Istri kepada suami, Belajarlah, Bersepakat, Dengan pemimpinmu, Dalam mengambil keputusan yang benar. Tidak hanya baik. Keputusan yang benar, Sepakatlah. Tapi kalau itu melenceng, Jangan sepakat. Jika Anda di bawah posisi kepemimpinan, Istri kepada suami, Kalau suami memutuskan keputusan yang benar, Dan tidak melenceng dan firman Tuhan, Coba kalau Anda sebelum berkata, Oh enggak, Aku enggak setuju. Pikirkan dulu, Kenapa suami mengambil keputusan itu? Sebagai seorang istri, Seorang penolong, Kita itu harus belajar juga loh. Saya belum menikah, Saya juga belajar, Pacar saya juga belajar. Sebelum kita mengambil keputusan, Hayat istri-istri, Pastikan Anda juga memberikan kesempatan, Untuk suami, Menjadi imam, Di dalam keluarga. Ijinkan suami mengambil keputusan, Tapi ketika keputusan disyarkan, Belajar jangan buru-buru, Aku enggak setuju, Aku maunya kayak gini, kayak gini, kayak gini, No, 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 no. Ketika Anda seperti itu, Anda sedang membuat suami-suami tidak bertumbuh. Anda sedang membuat berkat, Itu hilang atas keluargamu. Kenapa? Bukan berarti istri-istri enggak dipakai? Bukan. Loh istri itu sebagai penolong, Anda berhak untuk memberikan teguran. Jika keputusan yang suami Anda akan, Pilih di dalam keluarga Anda, Itu sesuatu yang salah. Anda berhak menegur. Anda berhak menegur. Kenapa? Kalau itu tidak sesuai dengan firman, Dan itu bertentangan. Contoh, Suami yang ngomong, Aku mau punya istri dua, Itu sudah tegur. Tobat suruhan. Tapi ketika suami mengambil keputusan, Ma, Aku mau beli seperti ini. Untuk ini, untuk ini. Pikirkan dulu. Jangan buru-buru, Aku enggak setuju. Renungkan dulu. Kenapa? Karena Anda itu penolong, Istri-istri. Kita akan belajar. Di dunia kerja, Sekarang di dunia kerja, Ketika ada suatu keputusan yang diambil, Belajar. Jangan mau bersepakat untuk sesuatu yang salah. Contoh, Oh, gaji enggak turun nih. THR enggak turun. Ayo kita demo yuk. Demo yuk. Demo ya. Demo ya. Kita demo ya. Kita demo. Kita enggak gini terus. Kita ini buru enggak gini terus. Enggak seperti ini. Ayo berdemo. Jangan sepakat dengan hal-hal seperti itu. Eh, Yuk bersyukur-kul. Sudah, biasa-biasa saja. Enggak usah ngerjain ini ya. Enggak usah ngerjain ini ya. Kenapa? Ngapain? Kita loh lihat penghasilan kita cuma segini. Kita enggak masuk ini. Lihat tuh loh yang kerjainya cuma gitu doang. Lebih tinggi. Jangan bersepakat. Di dalam dunia kerja. Untuk melakukan hal yang tidak benar. Anda anak Tuhan. Anda anak Tuhan. Anda orang percaya. Ayo belajar bertanggung jawab. Tuhan taruh Anda di dunia kerja Anda. Untuk jadi dampak. Sesederhana apa sih? Sesederhana Anda ngapain? Yang sederhana mungkin pekerjaan yang enggak dilihat orang. Pembantu rumah tangga mungkin. Seperti itu pun. Anda pun bisa membuat dampak. Yang mengerti katakan amin. Sekecil apapun usaha pekerjaan Anda. Jangan pernah bersepakat untuk melakukan hal yang tidak benar. Yang mengerti katakan amin. Jangan bersepakat untuk melakukan hal yang tidak benar. Di dalam dunia kerja. Belajar untuk bersepakat melakukan hal yang benar. Yang lain mau demo. Karena gaji Anda tetap mengerjakan yang terbaik. Yang Anda bisa Anda akan lihat. Perbedaan orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup berkenan Tuhan. Aku melakukan ini. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Anda akan melihat peninggian promosi. Itu bukan dari manusia. Peninggian promosi. Dari Tuhan yang melihat sikap hati yang benar. Sikap hati seorang anaknya. Yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Itu yang kita kejar. Bayangkan kalau di dunia kerja. Kita cuma main sikat sana, sikat sini. Ikut-ikutan sama teman-teman. Aku mau sepakat. Sudah gulingkan aja pemimpin yang ini. Manager yang ini itu gak serius. Ngomongin di belakang. Enggak usah ikut-ikut yang seperti itu. Justru kalau anda tahu itu tidak berkenan. Jangan ikuti apa yang tidak berkenan. Bersepakatlah dengan orang-orang yang mengerjakan seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Itu yang harus kita kerjakan. Saya melihat ya. Yosua dan bangsa Israel ini. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Kesepakatan mereka. Itu membuat sungai Yordan mereka bisa lalui. Tembok Yiriko mereka bisa jalani loh. Mereka naik, runtuhnya itu ke dalam. Runtuh ke dalam mereka naik. Mereka jalani sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena Tuhan. Dan oleh karena apa? Mereka sepakat. Istri-istri. Belajar sepakat dengan suami. Suami-suami. Juga belajar. Kalau tadi kita. Dibawa ke pemimpinan. Jika posisi kita dibawa ke pemimpinan. Sekarang saya akan bahas. Jika posisi anda. Adalah seorang yang memimpin. Anda suami. Pemimpin perusahaan. Memimpin dunia usaha. Sadarilah. Hai engkau yang memimpin. Sadari ini. Saya berdoa. Gereja ini tuh banyak orang-orang pemimpin-pemimpin yang dilahirkan. Tapi sadari ini. Sadarilah. Baik istri anda. Baik orang-orang yang anda pimpin. Mereka itu merindukan. Anda mengambil keputusan yang benar. Seorang suami. Seorang pemimpin. Di dunia kerja. Ayo belajar sama-sama. Mengambil keputusan yang benar. Istri anda itu juga menantikan keputusan yang benar. Bahkan ketika mereka mungkin aku mau beli tas kok gak boleh. Ketika anda bisa menjelaskan. Ini loh mah. Seperti ini, ini, ini. Bukan gak boleh mah. Nanti kita tata dulu. Nanti kita beli. Yang mereka rindukan. Itu keputusan yang benar. Di dunia kerja. Orang-orang di bawah anda. Merindukan. Anda. Mengambil keputusan yang benar. Iya gak? Sekarang siapa yang sekarang posisi di bawah kepemimpinan. Setiap kita pasti pengen pemimpin kita. Mengambil keputusan yang benar. Karena kalau benar. Itu pasti mesejahterakan semuanya. Tapi kalau keputusannya gak benar. Seakan-akan enak di depan. Tapi rusak di belakang. Makanya yang benar seturut firman. Bukan apa yang baik. Karena dunia sekarang kebaikan pun relatif. Bagi dunia LGBT aja sekarang sudah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang di dunia love win, love win. Love win gimana? Itu gak ada di firman. Jangan sampai orang percaya love win. Aku gak apa-apa LGBT. Wah jangan. Ada keputusan-keputusan. Jika anda memimpin. Ketahui ini. Kepemimpinan anda di dunia kerja. Kepemimpinan anda di keluarga. Keputusan yang anda ambil. Itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Suami-suami. Memurtad mikir dua kali. Memberselingkuh mikir dua kali. Mau foia-foya mabung-abungan mikir dua kali. Anda di dunia pekerjaan pemimpin. Anda mau ngambil keputusan. Pikir dua kali sebelum anda lakukan. Matang-matang. Nah bagaimana untuk kita menjadi pemimpin. Ataupun orang yang memimpin saat mengambil keputusan. Kita harus belajar menjadi pemimpin yang mendengar. Katakan mendengar. Pemimpin yang mendengar. Mendengar apa? Yang pertama. Sebagai seorang suami atau pemimpin. Belajar menjadi orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Oh Pak Denny. Apakah harus sesuatu yang audible? Sesuatu yang. Oh. Pak Helgi. Kamu harus seperti ini. No. Tidak seperti itu. Terkadang itu ya. Justru Tuhan lebih banyak berbicara ke saya. Lihat hati. Ini loh Denny. Hati itu kayak enggak damai. Ketika mau ke sini. Aduh enggak damai. Oh melakukan ini. Damai. Hati. Tuhan enggak selalu berbicara audible. Bahkan Tuhan bisa pakai mimpi, penglihatan, hati kita. Lewat orang-orang sekitar kita. Belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Suami-suami. Pak Denny. Saya enggak bisa berdoa. Pak Denny. Saya enggak bisa berdoa syafaat. Siapa yang minta Anda berdoa syafaat? Dengan Anda membangun mesbah. Anda lama-lama belajar berdoa syafaat. Kok bisa? Anda mulai mendoakan. Oh istri, anak. Masa yang enggak bisa? Ketika Anda mendoakan istri, anak, pekerjaan Anda. Itu syafaat yang Anda naikkan. Kalau Anda bisa mendoakan untuk diri Anda sendiri, kenapa enggak bisa mendoakan orang lain? Hal yang sederhana. Suami-suami. Bukan saya minta, oh Anda jadi ekspert rohani. No. Selain jadi orang pemimpin atau seorang suami yang rohani. Anda juga harus jadi suami yang bisa bertindak. Istri dan anak Anda itu memilih Anda. Karena mereka tahu potensi Anda. Suami-istri kan ketika memilih seseorang pasti memikirkan. Saya memilih pacar saya, saya ngerti pemikiran saya. Saya tahu ibu dari anak saya akan seperti apa. Ketika Anda memilih pasangan Anda sekarang. Hai suami-suami, istri Anda ngerti. Ayah dari anak-anak mereka akan seperti apa. Siapa yang akan mendidik. Kalau mereka saja sudah percaya sama Anda. Hai suami-suami, orang-orang pemimpin-pemimpin dunia kerja. Jangan malah gagal berfungsi. Jangan gagal berfungsi. Ini masih belum menikah, belum menikah termasuk saya. Ayo belajar. Selagi kita belum menikah, kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi. Jangan jadi suami yang enggak berfungsi. Karena istri dan keluarga Anda menantikan seorang ayah yang hadir dalam keluarganya. Bukan ayah yang terhilang di keluarganya. Amin. Ayo sama-sama belajar. Saya tidak sedang seminar pria atau apa. Tidak seminar pria. Bukan berarti yang wanita, yes, 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 yes. Bukan. Yang wanita pun sama. Anda jadilah penolong yang baik. Penolong yang tidak hanya sekedar. Karena gini, kadang perkataan wanita itu kadang pedas. Belajar melihat suami Anda itu memutuskan keputusan-keputusan hari demi hari itu juga enggak mudah. Mereka memikirkan untuk keluarga Anda ke depan seperti apa. Yuk sama-sama belajar. Jadilah pemimpin yang dengar-dengarkan suara Tuhan. Lalu bagaimana pemimpin yang mendengar? Yang kedua, pemimpin yang mendengarkan pendapat istri. Kalau di dalam keluarga. Di dalam dunia kerja, pemimpin yang mendengarkan rekan-rekan di dunia kerja yang Anda percaya. Semakin banyak penasihat itu semakin baik. Tapi kalau semakin banyak penasihat, tapi Anda tidak berani eksekusi, sama saja. Mari belajar. Di dalam pemimpin, di dalam keluarga, seorang ayah dengarkan pendapat istri. Tapi istrinya juga harus di dalam kebenaran loh. Jangan sampai istri tidak dalam kebenaran. Nah, dalam dunia kerja, dengarkan rekan-rekan yang Anda percaya. Setiap kita di dunia kerja itu punya rekan-rekan yang kita percaya. Betul-betul. Kita punya rekan-rekan yang mendukung kita apa adanya. Dan mereka itu berkata-kata sesuatu yang benar, tidak sekedar baik. Saya kalau, saya suka orang yang fair. Oh sungguhan. Kalau jelek-jelek, baik-baik. Jangan di depan A, di belakang B. Tidak enak sekali. Iya apa iya? Anda apakah suka? Di depan A, ngomong A. Di belakang ngomong B. Tidak enak kan? Tidak enak. Maka dari itu, saya sama-sama belajar. Di dunia kerja, temukan rekan-rekan di dunia kerja Anda yang mereka bisa berkata-kata benar kepada Anda. Eh keputusan yang kamu ambil ini loh, resikonya seperti ini. Jangan malah. Oh kamu ambil keputusan, ya oke aku setuju dengan kamu. Good, 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 good. No, no, no. Cari orang yang berani berkata, kalau benar ya benar, salah ya salah. Ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, kita itu akan penuh limpah dengan ucapan syukur. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ayah sama-sama belajar. Ayat 18. Ayat yang terakhir. Saya mau selesai ini. Ya. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apa yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Itu seperti ayat 17 tadi. Dikatakan terakhir, hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu. Kita belajar. Kedua. Jadilah pemimpin yang berpegang kepada. Kepada apa? Apa yang benar di dalam Tuhan. di saat ada orang-orang yang berusaha mengkompromikan kebenaran dengan ketidaksepakatan mereka. Kita perlu ngerti juga loh, Bapak Ibu Surah sekalian. Untuk 100% sepakat itu enggak mudah. 100% sepakat itu enggak mudah. Tapi kita perlu belajar. Jadilah pemimpin di dunia kerja yang berpegang kepada apa yang benar di dalam Tuhan di saat ada orang-orang yang berusaha mengkompromikan kebenaran dengan ketidaksepakatan mereka. Kalau apa yang Anda pegang itu sesuatu yang benar dan tidak melanggar firman. Berdirilah kokoh. Suami-suami juga sama. Jika istri, anak, mungkin enggak sepakat, Anda lihat dulu. Kalau masih batas wajar, bukan sesuatu yang salah dosa, moralitas, Anda bisa mengerti itu. Tapi jika itu sudah melanggar, Anda suami-suami berhak lu negur istri, negur anak. Jadi ayah yang berfungsi, suami yang berfungsi. Namun jadilah istri pula, istri yang berfungsi, yang bisa memberitahu suami ini yang kamu lakukan salah. Ini enggak tepat nih. Ketika kita punya budaya seperti itu, bahkan anak kita nanti bisa menegur kita, papa, mama, kok tengkar terus. Hal yang sederhana, kok tengkar terusnya itu loh. Nanti bisa jadi buat kita tamparan, oh iya aku belajar. Jangan sampai ya bapak ibu, anak kita nanti lebih dewasa daripada ayah dan ibunya. Ya, mari belajar sama-sama. Jika Anda enggak sepakat, entah itu kepada keluarga, anak, istri, ataupun rekan kerja, Anda bisa berikan pengertian, pengertian penjelasan. Saya tahu segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Makanya, saya belajar, ada apa-apa itu jangan keburu langsung emosi. Jangan emosi. Jangan emosi dulu. Wah saya itu pernah loh, dimarah-marah, saya enggak tahu apa-apa, dimarah-marah, ternyata orangnya salah. Salah orang. Marah-marah ke saya. Untung saya enggak masih, udah manusia baru, manusia lama. Itu sudah, dieng, pecah. Saya belajar. Enggak emosi dulu oke. Pak, Pak, siapa? Saya tanya. Kamu ini kan? Bukan Pak. Masa Adam buka, kau segini langsung dimarah-marahi. Yang dicari bukan saya. Saya yang kena marah. Saya ngomong, bukan Pak. Habis itu, oh iya maaf-maaf. Hal yang sederhana, segala sesuatu itu, kalau komunikasinya bagus, bisa meredakan emosi. Jangan emosi-emosi dulu. Yang kedua, kalau Anda, dengan rekan kerja Anda, mungkin ada selek, enggak sepakat, dengan istri, anak, kalau itu sesuatu yang benar, coba berikan pengertian yang pertama. Yang kedua, berikan penjelasan. Berikan penjelasan. Oh ini loh dijelasin. Tapi jika, maksud mereka mengkompromikan kebenaran, Anda bisa dengan tegas, memberikan ketegasan berkata, kayaknya ini sudah final. Ini yang harus kita ambil. No. Kalau kita ngelakuin seperti itu, kita enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oh Pak Denny, apakah di dunia kerja? No, di dunia kerja, saya kasih sederhana ya, dunia yang kerja, enggak mungkin bawa sesuatu seperti itu. Anda bisa ngomong, ini sudah final. Kalau kamu bayangkan, segala sesuatu kebenaran, Anda itu pasti bisa melihat dampak baiknya. Betul, betul. Segala kebenaran daripada Tuhan, selalu membawa kebaikan. Anda bisa ceritakan ini loh dampaknya, kalau kita bangunnya seperti ini. Kedepan kita akan lihat seperti ini, seperti ini. Kedepan kita akan memandang orang-orang ini, akan punya kualitas seperti ini, seperti ini. Orang di dekat Anda, yang tadinya enggak sepakat, bisa sepakat. Makanya saya lebih suka menjadikan lawan, jadi kawan. Tapi jika maksud mereka adalah tetap mengkompromikan, saya ngetegas, no, enggak bisa. Oh tapi gini, gini, enggak bisa. Oh ini, maaf ya, saya sudah memutuskan, enggak bisa. Berarti otomatis, enggak bisa. Tapi jika itu, dengan rekan yang Anda percaya, saya akan banyak komunikasi, oh gitu ya, kalau gini seperti apa? Oh gini ya, oke, oke, gini ya, gini. Sama-sama belajar, ternyata, kesepakatan itu indah. Enggak hanya tentang, oh Joshua, dan bangsa Israel. No, ternyata kesepakatan itu bisa dalam keluarga, pekerjaan kita. Nah, kita belajar dari hal-hal tadi, karena tempat sepakat adalah tempat berkat. Nah, apa sih, yang dihasilkan dari kesepakatan dalam kebenaran? Apa yang dihasilkan? Yang pertama, dengan ini saya selesai. Yang pertama, kita lebih cepat mengenapi rencana Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Anda rindukan, mengenapi rencana Tuhan atas keluarga Anda, atas pekerjaan Anda, atas usaha Anda sekarang. Ketika Anda punya kesepakatan, suami, istri, anak sepakat, rekan kerja dan Anda sepakat, Anda akan lebih cepat mengenapi rencana Tuhan. Yang kedua, memberikan semangat dan keantusiasan. Semangat dan keantusiasan, gak mudah menyerah, daya juang yang lebih. Ketika punya kesepakatan, suami dan istri sepakat, membangun suatu usaha, ada tantangan, ayo, seorang penolong berkata kepada suaminya, ayo Pak, kita hadapi sama-sama. Papa hanya, jangan segan-segan juga untuk berkata, makasih ya, yuk sama-sama yuk. Hal yang sederhana, tapi mungkin, semakin usia pernikahan bertambah, kita lupa mengatakannya. Lucu, tadi malam ada di TikTok, awal-awal nikah masih, I love you Papa. Udah lama, jangan sampai jadi, aku benci sama Papa. Apa-apain lu? Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, apa yang dihasilkan? dari kesepakatan dalam kebenaran. Yang ketiga, sederhana. Kesepakatan Anda di dalam kebenaran, dengan orang-orang di dunia kerja, keluarga Anda, usaha Anda, akan menghasilkan, seakan-akan beban, yang Anda hadapi, terasa lebih lingat. beban yang Anda hadapi, itu rasa lebih lingat. Anda lebih bisa menjalani, oh, mau ada tantangan atau apa, kok bisa ya, kita masih bersyukur. Kita bisa ya, masih bersuka cita. Ayo sama-sama belajar. Amin. Mari tutup Alkitab kita, saya selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.